Oke teman-teman, kemarin saya ke pasar, sebuah pasar yang berada di seputaran Tanggerang ya, di tepatnya di Geraha Raya, yaitu namanya Pasar Segar. Di sana saya melihat ada seekor aligator ya, ikan aligator yang besar sekali, yang ukurannya mungkin ini sekitar 150 cm ya, letaknya itu ada di dekat WC umumnya, jadi disitu ada akalium besar yang ukurannya mungkin sekitar 3 meter ya, akaliumnya gede sekali ini. Nah, kemudian ada satu ekor ikan aligator ya, dan ini saya tahu ya, ikan aligator ini sejarahnya, karena ikan aligator ini mungkin ukurannya itu sekitar 150 cm, dan umurnya itu sudah hampir 10 tahun lebih ya. Kenapa saya tahu? Karena waktu itu, 10 tahun yang lalu, saya sempat bermain-main ke pasar ini ya, dan melihat ikan aligator ini ukurannya masih sekitar, mungkin sekitar 60 cm ya. Saya melihat ikan ini, dan kemudian sekarang ketika saya kembali lagi, dan melihat, ternyata masih ada, dan ukurannya sudah besar sekali ya, ini sudah sekitar hampir 150 cm ya, dan ini yang lebar akaliumnya terlalu kecil ya, sehingga si aligator ini sepertinya susah sekali untuk berbelok ya. Tetapi, dia bisa belok ya, dia dengan cara memiringkan badannya ke atas, dan juga membekokkan ekornya, maka dia bisa berbelok ya, dari belakang ke depan ya. Dan ini, ikan aligator ini sebenarnya adalah ikan inspirasi saya dalam memelihara ikan predator ya. Jadi sebelumnya itu, ketika 10 tahun yang lalu ya mungkin ya, pas saya main ke pasar ini, saya melihat ikan aligator, lirikannya serem banget gitu ya, ikan ini gitu ya. Jadi untuk ukuran ikan hias ya, kalau ikan hias itu kan harusnya kan terlihat sangat cantik ya, sangat menawan, kalau ini sangat menyeramkan gitu ya. Tapi saya suka gitu ya, suka melihatnya, dan karena melihat ikan aligator inilah, maka waktu itu kemudian, 4 tahun yang lalu, ketika saya memutuskan untuk memelihara ikan predator, maka saya teringat dengan ikan aligator yang ada di pasar ini. Nah, dan karena teringat oleh ikan ini, akhirnya saya memutuskan untuk memelihara ikan aligator juga ya, yang sekarang ada di kolam saya, yang ukurannya sudah hampir 90 cm ya. Saya pikir ikan aligator saya itu sudah termasuk yang besar ya, karena saya jarang melihat ikan aligator yang besar secara live ya, secara langsung ya. Tapi ternyata di sini, di dekat WC umum ini, ternyata ikan aligatornya lebih besar lagi ya, 150 cm ya. Dan kemudian saya coba tanya ke orang yang meliharanya ya, yaitu orang yang satpam di sini, ini ikan ini makannya itu sehari itu, dua ekor lele ya, dua ekor ikan lele. Ikan lele yang besar ya, ikan lele yang ada dijual di pasar sini, dia beli kemudian dikasihkan gitu ya. Dan ikan ini selalu hidup sendiri ya, ini kacanya agak kotor ya, karena memang kacanya ini kan aquarium outdoor ya, dan juga tidak ada ikan sapu-sapu ya, ya mungkin juga tidak ada yang bisa bertahan hidup ya, ikan sapu-sapu ya, menghadapi ikan predator yang sebesar ini ya. Karena kalau yang namanya ikan predator ini, kalau dia misalkan tinggal sendirian, atau di dalam aquariumnya itu cuma ada dia saja, cuma satu, maka sifat predatornya itu akan sangat terlihat ya, dia itu akan terlihat sangat ganas ya, karena kan ikan predator itu sebenarnya sangat teritorial ya, walaupun sebenarnya ikan alligator ini, sebenarnya ikan yang sangat anggun ya, dia tidak pernah bergerak cepat ya, seperti ikan tomang ya, dia bergerakannya itu sangat lambat ya, tetapi kalau misalkan dia sudah sendirian, sendirian dalam waktu yang lama, maka dia tidak akan bisa menerima kehadiran ikan yang lain ya, berbeda dengan ikan alligator saya, yang di kolam ya, itu dari kecil sudah saya gabungkan dengan ikan-ikan predator lainnya, sehingga dia bisa akur, dan bisa menerima kehadiran ikan yang lain, nah kalau ikan yang ini itu sepertinya tidak bisa ya, karena saya lihat tidak ada ikan sapu pun di sini, ya mungkin juga karena ikan sapu kan ukurannya kecil ya, pasti akan dimakan ya, untuk ukurannya alligator seperti ini, maka dibutuhkan ikan sapu yang ukurannya besarnya sama ya, dengan ikan alligator ini, tapi sepertinya ya ikan sapu kan maksimum besarnya paling cuma, sampai dengan 60 cm dan 70 cm ya, tidak akan sebesar ini gitu, nah kita lihat ya ikan ini ya, walaupun kacanya agak buram, tetapi terlihat ya, sangat sadis sekali ya, moncongnya itu sangat kekar sekali ya, giginya banyak ya, giginya itu sangat besar-besar lagi ya, nah jadi ikan alligator ini, ukurannya itu sudah 150 cm, dan umurnya sudah 10 tahun lebih ya, dan ini belum maksimal ya, karena ikan alligator ini tumbuhnya bisa sampai dengan 1,9 cm ya, apalagi ini jenisnya alligator gar ya, alligator yang terbesar ya, oke teman-teman, sampai disini dulu video saya tentang ikan alligator yang sangat besar, sampai jumpa di video selanjutnya, salam ikan predator, sampai jumpa di video selanjutnya,